wah banyak sekali nih pak, ada berapa unit nih pak kira-kira? waduh kalau unitnya ya sekitar 500an berarti kalau kecet semua bodi ya pak ya? semua bodi, full bodi jadi gini, kalau di bluepet itu tembulannya tidak terlalu banyak ya cuma sedikit-sedikit yang boncah-boncah sedikit habis ditembulkan di amplas, masuk di poxy berarti ini mobil sudah siap untuk masuk ke oven ya pak ya? betul Halo guys, selamat sore semua kembali lagi di youtube channelnya Sinar Harapan Motor dan masih bersama gue, Andrea Stiva apa kabar kalian? semoga selalu baik-baik saja dan diluningnya sama Tuhan Yang Maha Esa hari ini guys, kespesial banget kita mobil 10 buat kalian semua kita membuat sesuatu hal yang berbeda seperti biasanya kalau biasanya kita update-update stok tentang yang ada di Sinar Harapan Motor kali ini kita bermain ke satu pool taksi yang ada di Indonesia paling besar yang ada di kota Jakarta dimana tempatnya? dan ngapain kita sini? ikutin terus keseruan kita pada hari ini jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sinar Harapan Motor dan boleh bagikan semua video-video yang ada di Sinar Harapan Motor ke semua media sosial kalian selamat menikmati 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 dankop kata Cileduk, Tanggerang, Kota Dan kita mau langsung kenalan Saya mau undang dengan hormat Salah satu pengurus atau pengelola Dari Bluebird Jappos ini Gak perlu lama-lama lagi guys, kita mau tanya-tanya Ada stok apa aja, terus prosesnya gimana So buat temen-temen yang mau cari-cari Mobil-mobil lukas taksi, X-X taksi Dan berkualitas, bagus-bagus Langsung aja nanti bisa hubungin kita ya Yuk, gak perlu lama-lama lagi, saya undang dengan hormat Silahkan Pak Halo Pak Salam kenal Pak, dengan Pak siapa Pak? Dan dengan Harry Pak Harry, Pak Harry Sudah berapa lama di Bluebird? Saya sekitar Kalau di Bluebird Japposnya, paling sekitar 4 tahunan 4 tahunan ya Tapi kalau untuk di Bluebird? Bluebird groupnya, kurang lebih 14 tahunan 14 tahun, wah berarti senior sekali nih Pak ya Waduh Berarti hampir setiap kali lihat taksi tuh Kayaknya udah makanan sehari-hari ya Pak? Iya betul Udah paham sekali ya Pak ya? Begitulah kira-kira-kira Oke, Pak Harry, saya mau Kita, boleh gak diizinin nih Pak? Boleh, boleh, boleh Buat ngoprak-ngaprik atau jalan-jalan lah Dengan senang hati Showroom tour, Bluebird, kita saya penasaran gitu Kayaknya mobil-mobil bekas taksi itu menarik gitu ya Pak? Betul Dengan senang hati dan suatu kehormatan didatengin sama sinar harapan Harapan Ya, jadi bener-bener kita lagi pengen cari pengalaman Pengen tambah lagi wawasan buat teman-teman sebuah tentang mobil-mobil ex-taksi Apakah layak dipakai? Apakah kondisinya masih bagus-bagus? Apakah nanti teman-teman bisa nilai sendiri ya Pak ya? Iya betul Pastinya ikutin terus keseruannya Pak Yuk kita langsung jalan-jalan ya Pak Kita mau, saya mau lihat taksi yang mungkin dari bahan kali ya Pak ya? Ya, dari bahan itu kita bener-bener dari operasional Dari bekas yang warna biru itu ya Pak? Yang warna biru, terus dicopotin dan dicat sendiri ya Jadi kita tahu persis Berarti secara keseluruhan itu mobil-mobilnya dicek lagi tuh ya Pak ya? Dicek lagi, pokoknya dicek ulang semua lah Untuk Dari bahan mentah yang tadi ya mungkin masih ada lampu atas ya? Betul Masih plat kuning Betul Masih catnya masih biru Itu nanti semua dipreterin Baru nanti dicat semua Dibikin mobil normal gitu ya Pak ya? Udah terima plat hitam gitu ya Pak ya? Terima plat hitam, sudah cat, sudah di cek kaki-kaki Mesin, terus salon interior, eksterior Dan dapat bonus Oli filter sama oli Wow, jadi beli mobil bekas X-Taxi Sudah selain mobil yang tadi mungkin masih ada lampu Sudah segala macam dapat ganti oli Sama Dapat oli filter semua Jadi teman-teman semua yang beli mobil X-Taxi tinggal langsung pakai sebenarnya? Tinggal langsung pakai, bisa langsung luar kota Bisa langsung luar kota Pak? Betul Itu aman Pak? Aman Aman 100% ya? Karena kebetulan di tempat sini, di Paul Jabos khususnya itu Membelinya itu rata-rata dari luar kota Oh, jadi dari teman-teman yang luar kota, Jawa, Bali, Kalimantan semua? Seluruh Indonesia? Dari Kalimantan ada, dari Sumatera, Aceh, bahkan yang lumayan jauh itu dari Papua Berarti dari Sabang sampai Merauke nih Pak Sama kayak sinar harapan motor tuh Pembelinya udah dari Sabang sampai Merauke Itu pun berlaku untuk di taksi Bluebird ya X-Bluebird di Apos ya Jadi buat teman-teman yang dari Aceh sampai Papua Lagi cari-cari mobil X-Taxi Datang aja langsung bisa ke Bluebird ya Bisa hubungin kami semua ya Pak Yuk kita mau lihat mobil-mobil yang tadinya dari bahan mentah itu yang warna biru Nanti kita cek ya Pak ya Sampai proses pengecatan dan lain sebagainya ya Pak ya Siap Bahan-bahan kita ya Oke berarti ini mobil yang bener-bener masih kategorinya masih kayak taksi beneran ya Pak Betul Sebelum masuk ke ruangan eksekusi Ada di sini Ada di sini ya Wah banyak sekali nih Pak Ada berapa unit nih Pak kira-kira Waduh kalau unitnya ya sekitar 500an 500an unit Waduh berarti gak kehabisan stok nih buat teman-teman nih Dari Sabang sampai Merauke Ada ratusan unit yang teman-teman bisa dapetin di pool Japos ini Berarti kayak segi lampu Dari segi pot juga ini masih pelat kuning Masih pelat kuning Dan di dalamnya pun kayaknya masih ada Nambboard segala macam ya Pak Masih ada identifikasi taksinya gitu ya Kayak argometer atau segala macam gitu ya Jadi bener-bener Masih Masih bener-bener kelihatan asli taksinya ya Pak Tapi nanti kalau ada yang mau Bahan Nanti kita copotin om Oke Jadi gak semua dibawa gelut Enggak Enggak betul Pencopotin semua atribut Jadi keluar udah polos Udah polos ya Termaksud pelatnya pun pelat kuning atau pelati teman-teman Pelat kuning Pelat kuning ya Pelat kuning tapi sudah rekom Oh udah rekom ya Oh berarti buat teman-teman yang mau dapetin bahan seperti ini Masih pelat kuning pun bisa Bisa Dapetin Jadi bisa nanti diolah sendiri atau diproses sendiri ya Sesuai dengan kriteria Dari ini kita lanjut ke proses mana nih Pak Nah proses pencopotan atribut ya Pencopotan atribut Cuma kali ini kan udah sore Udah sore ya betul Karyawan udah pada balik ya Karena dibatesin juga ya Oh dibatesin Terus kita juga gak boleh banyak-banyak orang Gak boleh banyak-banyak orang Pekerjaannya kan Selama PPKM pandemi ini Dibatesin berapa persen Pak Biasanya masuk sekarang Paling 35 persen lah Dan penasaran nih Pak Heri Ini kan mobil ratusan Pak Bahkan kayaknya Hampir Gak tau deh ya 500 lebih Seribu kayaknya Plus ada mobil operasional yang masih jalan ya Ini dari segi keamanan nih Pak Security Apa-apa nih Pak Aman gak sih Pak Orang disini tuh Apakah Apa ada terjadi hal-hal Jadi gini Kita ini tempatnya lumayan cukup luas ya Sekitar kurang lebih 9 hektare ya 9 hektare Betul Tetapi memang kita Security-nya memang sudah Dilatih ya Dilatih Ini tuh gak ada Gak ada ya Aman Oke Berarti emang unit yang disediakan Emang dari bawaan pabrik Seperti ini kondisinya Sampai Sekaret ini Mobil ini bagus Jelek ditukar gitu Enggak Gak ada ya Pokoknya kalau emang Itu mobilnya jelek Ya kita jual apadanya aja Nanti yang ngerapiin Konsumen Betul Untuk bahan ya Untuk bahan ya Tapi kalau untuk yang sudah siap pakai Yang sudah dicat Ya memang kita keluarkan Bener-bener ready om Oh ya bener-bener Udah customer itu siap pakai Siap pakai Bahkan kalau memang mau standaran pun Memang sudah siap pakai Pantes Wangi Mengkilat Mengkilat ya Plus Biasanya ada full aksesoris ya Iya Betul Gitu Siap-siap Siap jalan jauh ya Pak Siap jalan jauh ya Pak Oke Biasanya ini kisaran mobil Kalau taksi kan terkenal Kilometer nih Pak Kilometernya diangka berapa tuh Pak Biasanya Nah untuk kilometer itu sendiri tuh Diangkanya 300-400 300-400 ribuan ya Tapi pertanyaan Om Kalau memang itu ada kilometer rendah Itu pasti Kenapa Ada kenapa-napanya Yang pasti insiden Pernah tabrak Terus diperbaikinya lama Berbulan-bulan Bahkan ada setahun Dionggorin ya kan Baru bisa diperbaikin Jalan lagi Artinya apa Dia mengendap Dan tidak jalan Karena insiden terdebut Oh Baik-baik Tapi ada juga ya Seperti itu ya Pak Kondisi ya Makanya Kalau untuk Beli X taksi itu Jangan dilihat dari kilometernya Yang penting fisik Fisik ya Mesin terus Walaupun kilometer banyak Tetap Kalau dirawat Gak ada masalah Sebenarnya Terus gini Om Di Bluebird sendiri pun Kita perawatan unit Operasionalnya itu Cukup Terawat ya Artinya memang kita pakai sistem Ya Mobil yang memang Waktunya harus servis Harus Apa namanya Penggantian oli Part Part itu Diwajibkan Dan itu mobil Gak boleh keluar Karena memang Di sistemnya ngelock Mobil yang belum Sudah waktunya servis Dan belum servis Itu walaupun Dibawa panggungunya Gak bisa keluar Karena akan tertahan Di Post security Berarti Berarti sudah sampai Segitu ya Pak Checklistnya Pak Jadi kalau buat teman-teman Perhatikan ya Jadi di Bluebird itu Mobil yang belum Sudah waktunya Harus ganti oli Atau ganti part Dia gak boleh keluar dari poolnya Harus dilakukan Penggantian dulu Baru karena nanti Di checklist di security Dia gak boleh diizinkan keluar Betul Karena nanti ada warning Di komputernya itu Karena kan semua Sudah sistem komputer Tinggal colok Sudah tinggal detect Atau scan barcode Biasanya sudah kelihatan Karena kenapa Ditakutkan nanti Kalau memang Waktunya ganti oli Belum ganti oli Akan terjadi apa-apa Di jalan Yang pertama Kalau terjadi apa-apa Di jalan Nanti akan merepotkan Terugikan Mengenumpang juga Temer juga Betul Jadi emang kita Menghindari komplain ya Pak Di kasemer-kasemer itu Wah Perfect banget ya Pak Berarti kita mau langsung Go Kita mau lihat Proses pengecatan Tadi pelepasan Petimbut kan udah gak bisa Mungkin yang udah dilepas Kita mau lihat ke Tempat pengecatan ya Pak Yuk Pak Kita langsung let's go Let's go Teman-teman semua Ini sekarang berarti kita Proses yang udah di belakang Ini mobil yang udah Copot-copot atribut ya Pak Betul Ini yang Yang tadi dari sana Larinya ke sini Ini copotin Sebenernya ini buahnya Om Banyak banget ya Pencopotannya mungkin karena Ya PPKM lah ya PPKM ya Jadi kita semua tetap Pembatasan Tapi ini contoh lah ya Ini contohnya aja Udah gak ada Simbol atasnya Terus kemudian Dalamnya tadi sudah Lihat beberapa Udah argometer Udah gak ada Udah osong Nanti habis dari sini Dicuci om Langsung dicuci Setelah itu baru naik ke Pengamplasan Pengamplasan dulu Iya Pengamplasan dulu Dikondisikan dulu Agar nanti hasil catnya bagus Oke Berarti kalau Ngecat semua body ya Pak ya Full body ya Semua body Oke Tadinya kalau misalkan Ngecatan Warnanya gimana tuh Pak Kalau gak salah warna Jadi warna memang Sudah ditentukan dari Kantor ya Dari perusahaan Ditentukan misalkan Warna merah Hitam Silver Abu-abu Itu nanti Sembari berjalan Itu surat-surat sudah Sudah naik Sesuai dengan warna tersebut Betul Jadi sudah progres Untuk Ke Surat-surat Ke surat-surat juga ya Karena itu salah satu Berhubungan ya Pak Betul Berhubungan ya untuk ke surat-surat Jadi nanti biar Sejalan lah Mobilnya kelar Surat-suratnya kelar Surat-suratnya kelar Betul Dan kalau teman-teman Yang pengen request warna pun Juga bisa ya Pak ya Bisa Untuk request warna bisa Cuma agak sedikit lama Agak sedikit lama ya Kayak warna-warna aneh Contoh misalkan Ungu Ungu Kuning Ijo Betul Itu bisa juga ya Pak Bisa Kalau bunglon gitu bisa gak Pak Pejiko Hibini Kayak pelangi Agak-agak Makin susah ya Agak susah ya Harus yang bener-bener Harus yang Biasa main seperti itu Oke oke Ini warna-warna standar Satu warna ya Tapi bisa Merah candy Merah candy Warna-warna yang wajar Kalau itu kan warna-warna Emang gak wajar Betul Betul Enggak umum lah Pak Yaudah kita mau lihat proses Pengecatannya Pak Di dalam ya Pak Oke siap Yuk 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 Mobil yang setelah dicopotin Siap Dan sudah ditempul-dembulin Dikit lah Ya Jadi gini Kalau di bluepet itu Tempulannya gak terlalu banyak ya Oh Cuma sedikit-sedikit Yang bonca-bonca sedikit Habis ditempulin Di amplas Masuk di poxy Di poxy Berarti ini mobil Sudah siap untuk masuk ke oven ya Pak ya Betul Dan kayak bumper Gimana Pak Kalau untuk bumper yang Masih bagus Pasti dipakai Dipakai ya Tapi kalau untuk yang tidak bagus Pasti diganti Ini kan diganti baru nih Oh ini diganti baru Baru ini ganti Oke Iya Karena kalau udah Enggak Enggak bagus Pasti digit-gitnya Udah Ya udah gak persisi Pak ya Oh udah ompong Udah ompong Nah ini kan Semua berarti kayak Di balik bagasi ini Pun kan warnanya juga Warna biru nih Pak Ini juga dicat semua nih Pak Nah prinsipnya yang Kelihatan-kelihatan Itu pasti sesuai dengan Warna bodi Oke Berarti dia sesuai Sesuai dengan bodinya Misalkan hitam ya hitam Misalkan abu-abu Sini abu-abu semuanya Termaksud di bagian bawah ini Kalau di bagian basuh Di bagian sini Kalau di dalam itu Biasanya dikasih anti-karat Dikasih anti-karat ya Oh berarti biar Gak karatan gitu ya Biar mobilnya dipakainya Awat gitu Pak ya Betul-betul-betul Nah ini lagi mau siap-siap Dia masuk ke dalam oven Itu kira-kira Ada gak sih Pak Temen-temen nih Atau customer-customer Yang bluebird Dia request Warna-warna aneh gitu Pak Atau semuanya Warna-warna standart Nah rata-rata Banyak kan sih warna-warna standart ya Karena kan Kalau untuk warna-warna yang aneh Biasanya paling aneh tuh ya Merah candy Merah candy Oke hijau Kuning Ya masih standart sih sebenernya Hijau-hijau stabilo gitu ya Pak ya Iya Kalau untuk Dia pengen warna yang aneh banget Misalkan kayak bunglon dan segala macem itu Dia biasanya ambil bahan Om Oh Beli bahan mentah yang kayak tadi Yang masih biru Masih biru Terus kemudian dibawa ke Mungkin baiknya ngecat sendiri gitu ya Pak ya Iya betul Oke 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 berarti Kalau secara ini ya warna-warna standart lah ya Betul Ada tingkat kesulitan gak Pak biasanya Kalau untuk warna-warna standart sih enggak ya Paling kalau candy ya Kalau candy itu kan kalau gagal Ngecat ulang lagi Ngecat ulang lagi ya Biasanya proses tuh udah sekali Masih masuk udah gak perlu dicat-cat lagi ya Sudah pasti ya Iya pasti gitu Dari kualitas cat Apakah itu pakai cat yang biasa atau yang kayak gimana itu Pak? Sebenarnya kita sudah pakai cat premium ya Om ya Pakai cat premium Karena kita sudah mungkin tadi dilihat dari drone kan Iya Berjejer dan tidak ada atap kita loh Om Oh Udah kepanasan, kehujanan Ya kan Tetap ini ya terlindungi warnanya Warna tetap masih oke Masih gak ada komplain lah Kalau betul-betul sama ini kita gak ada komplainan Gak ada komplainan ya Karena nanti setelah dibeli konsumen Kita akan beresin Kita akan poles lagi Tidak dicat ya Dipoles lagi Dipoles lagi aja Itu warna mengkilat akan masih keluar Wow mantap berarti ya Paling jadi pakai kualitas catnya pun Buat teman-teman pakai bukan yang kaleng-kaleng nih Betul Pakai yang premium nih Iya Gitu Jadi buat teman-teman Kayak tadi memang benar sih Saya lihat nih ruangan tertutup Palingnya cuma dimensi ini aja Iya Yang lain ruangan terbuka Tetapi kualitas catnya tuh masih bagus-bagus Udah hujan Udah kepanasan Ujan lagi kepanasan Catnya masih begitu-begitu aja ya Betul Berarti layak banget buat menjadi pilihan kalian Oke sekarang kita sudah ada di tempat pemolesan nih Pak ya Iya ini pemolesan ya Mobil yang sudah jadi nih Dari mesin oven tadi Yang di dalam oven itu Keluar jadinya begini Pak Jadi untuk ngeluarin warna Warna Biar gloss Yes 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 Dipolesnya Dipoles ya Dipoles itu nanti dia tenaga ahlinya Sendiri ya Memang benar-benar ahlinya Dipoles ya Oh jadi benar-benar Dipolesnya ada warna merah nih Dari belakang Pak Harry ada warna putih Dan ada warna Ada coklat ya Coklat kopi ya Coklat kopi ya Wih itu kayaknya bagus tuh Pak ya Coklat mocha Pak ya Coklat mocha ya Itu kayaknya favorit juga kali Pak Kayaknya sih Kemarin Sebulan yang lalu itu jadi trending juga Jadi trending ya Karena warnanya tuh lebih soft tuh Betul Itu masuk kategori yang harus request atau Tidak Enggak Kita tersedia Oh tersedia Oke Jadi untuk warna-warna yang kita tersedia itu warna merah Merah Putih Putih Coklat mocha Moka Pasirnya pun udah jadi nih guys Tinggal dipoles lagi Diberapiin lagi Jadi udah siap untuk dipasarkan ya Dibawa pulang Dibawa pulang ya Dan setelah ini nih Pak Setelah tadi ngechat Itu biasanya butuh waktu berapa lama tuh Pak Dari tadi tuh Dari awal kita tuh sampai proses udah keluar chat gini nih Pak Sebenernya kalau satuan kan Paling satu minggu Om Satu minggu ya Artinya kan dia Kalau kita ini kan sistemnya assembling ya Assembling oke Nah jadi Kurang lebih satu minggu lah Satu minggu ya Dari tadi pencopotan atribut Kemudian amplas Kemudian divoxi Sampai keluar chat begini satu minggu Satu minggu Satu minggu Dan setelah ini kita proses apalagi nih Pak Nah setelah proses pengecetan kan Ini mobil yang tadi kan kaki-kaki segala macam kan belum dicek Om Oh iya bener-bener Nah bisa nanti kita lihat Proses pengecekan kaki-kaki Kaki-kaki Mesin Mesin Terus apa AC AC Bagian interior kali ya Nah terakhir itu salon eksterior-interior Salon eksterior-interior itu bagian akhir berarti ya Bagian akhir nanti Wow wow Berarti sekarang kita dari setelah ini kita ngecekin ke bengkel ya Boleh Untuk sekalian servis Ganti oli juga di situ Termasuk Termasuk Silter oli aki Betul Ban Kalau ban gimana Pak? Kalau ban itu sesuaikan rata-rata gini Om Biasanya Mereka ganti pelek sih Oh Biasanya upgrade lagi Rangnya kecil nih Ring 14 ya? Iya ring 14 apa adanya Tapi Nanti dipilihin Kalau memang ada yang mau keluar kota dan segala Dipilihin yang baik lah Masih layak jalan lah ya Tapi kebanyakan sih orang yang beli mobil ekstraksi itu jarang pakai ban standar Betul Kebanyakan dia udah langsung ganti pelek Peklek juga murah lah ya Betul Masih bisa terjangkau gitu ya Udah ayo gak penasaran nih Gue pengen tau proses cek kaki-kakinya ke bengkel Yuk silahkan Pak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!